24 November 1947 Apa ungkapan Yang disampaikan oleh Raja Abdul Aziz pada saat itu Sebuah ungkapan yang luar biasa sahabat Tafaku Nahnu la nata akhar Kami tidak akan ketinggalan Maksudnya negara Arab tidak akan ketinggalan dengan negara-negara lain Yang sudah terlebih dahulu Memberikan dukungan penuh terhadap kedaulatan negeri kita ini Maka Raja Abdul Aziz Ketika itu Membalas dengan ungkapan yang Sangat berkesan Sangat dalam artinya bagi Diplomat RI yang datang ke Arab Saudi Nahnu la nata akhar Kami tidak akan ketinggalan Ungkap beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Walakibatulilmuttaqin Walakuduwana illa alabzalimin Amma ba'du Sahabat Tafaku dimanapun berada Pada kesempatan ini Kami akan menyampaikan kepada kita semua Tentang Misi diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat negeri kita ini Diplomat RI Di awal-awal kemerdekaan Bahwa sebelumnya sudah dibahas tentang kunjungan delegasi Liga Arab ke Indonesia Pada tanggal 13 Maret Sampai dengan 17 1947 Kunjungan Liga Arab tersebut Yang diwakili oleh Muhammad Abdul Muraim Untuk menyampaikan kabar tentang dukungan Negara yang tergabung dalam Liga Arab Terhadap kemerdekaan kita Maka setelah kunjungan tersebut Kemudian delegasi Republik Indonesia Juga melakukan kunjungan balasan Atau misi diplomatik Perdana ke negara-negara Arab Tetapi sebelum itu Yang juga layak untuk kita ketahui bahwasannya Sebelum adanya dukungan negara-negara Arab Terhadap kemerdekaan kita Rupanya Di awal-awal kemerdekaan Atau tepatnya pada tahun 1945 Di bulan Oktober Itu sudah ada dukungan Yang juga diberikan oleh penduduk Mesir Oleh tokoh-tokoh Islam Mesir Di antaranya adalah Sheikh Hassan Al-Bana Salah seorang tokoh legendaris kebangkitan dunia Islam Pendiri Ikhwanul Muslimin Beliau dan rekan-rekannya Juga sudah menyatakan dukungan Terhadap kemerdekaan negeri kita ini Hal demikian diungkapkan oleh M.Zen Hassan dalam buku beliau Diplomasi Revolusi Indonesia di luar negeri Terbit tahun 1980 yang lalu Dalam buku itu dinyatakan bahwasannya Ikhwanul Muslimin melalui perwakilannya Ikut terlibat dalam pembentukan panitia pembela Indonesia Di gedung Subbanul Muslimin Cairo pada tanggal 16 Oktober 1945 Jadi beberapa bulan setelah kemerdekaan negeri kita ini dikumandangkan Itu sudah ada sambutan yang luar biasa dari Mesir Di antaranya melalui Tokoh-tokoh yang tergabung dalam Panitia pembela Indonesia Yang kalau disebut salah satunya itu adalah Sheikh Hassan Al-Bana Sahabat tafakuh Yang semoga kita dalam menjalani puasa pada tahun ini Senantiasa meningkatkan kedekatan kita kepada Allah SWT Di tengah bencana Corona yang belum juga reda Setelah kunjungan delegasi Liga Arab ke Indonesia pada bulan Maret 1947 itu Akhirnya dari pihak Indonesia juga melakukan kunjungan Misi diplomatik ke negara-negara Arab Yang diketuai oleh Haji Agus Salim Kemudian ada H.M. Rasidi Ada Abdul Rahman Baswedan Ada Nazir Sultan Pamuncak Dan Abdul Qadir Ini diplomat-diplomat RI Yang akan mengunjungi negara-negara Arab Negara-negara Timur Tengah Delegasi Indonesia ini sampai di Cairo pada tanggal 10 atau 19 April Karena memang ada dua versi tentang kedatang delegasi Indonesia di Cairo Ada yang menyebutkan tanggal 10 April Dan ada juga yang menyebutkan tanggal 19 April 1947 Datang melalui pesawat Dan ketika sampai di kantor imigrasi Delegasi Indonesia menyampaikan atau memperlihatkan semacam paspor Kertas semacam paspor Kenapa? Karena belum ada paspor resmi ketika itu Jadi hanya semacam dokumen perjalanan Semacam paspor yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Tetapi sebelumnya di awal bulan April Sudah terlebih dahulu datang di Cairo Bersama dengan Abdul Mun'im Konsul Jenderal Mesir yang ada di India Yang juga berkunjung resmi ke Indonesia Pada bulan Maret Dia sudah terlebih dahulu datang di Mesir Bersama H.M. Rasidi dan A.R. Baswedan Di tanggal 10 atau 19 April itu Yang datang kemudian adalah Haji Agus Salim Kemudian Nazir Sultan Pamuncak Dan Abdul Qadir Sesampai di pintu imigrasi tadi Karena melihat Surat atau dokumen Yang dianggap sebagai paspor Yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Petugas imigrasi agak bingung Kenapa? Karena bentuk paspor Atau dokumen yang dianggap paspor itu Agak lain daripada kebanyakan paspor yang dia lihat Sehingga kemudian Buru-buru Haji Agus Salim Berkata kepadanya Misi diplomatik Dari Indonesia Sebuah negara di Asia Jadi dengan cepat Haji Agus Salim Menjawab keraguan petugas imigrasi itu Bahwa kami Kata beliau adalah Misi Atau tim diplomasi RI Sebuah negara baru yang ada di Asia Kemudian Petugas imigrasi tadi juga masih Belum begitu yakin Tetapi setelah dilihat Dari nama Haji Agus Salim Kemudian Nazir Sultan Pamuncak Dan Abdul Qadir Akhirnya petugas imigrasi itu Bertanya Are you Muslim? Apakah anda semua ini Muslim? Serentak mereka menjawab Betul Kami adalah yes Muslim Kami adalah Muslim Sehingga akhirnya apa? Petugas imigrasi tadi Menjawab Ahlan wa sahlan Welcome Dengan cepat Mereka langsung akrab Dan Memahami bahwasannya Yang datang ini adalah Saudara jauh mereka Yang negerinya baru saja Merdeka Sahabat Tafaku Yang semoga kita senantiasa Dalam lindungan Allah SWT Kedatangan pada Kedatangan pada Bulan April itu Ternyata tidak langsung Misi Diplomat RI Sampai ke tujuan Yang diinginkan Kenapa? Karena situasi di Mesir Yang juga Belum begitu nyaman Keadaan perpolitikan Mesir Yang juga belum kondusif Sehingga butuh waktu Sampai Pada bulan Juni Untuk Misi Atau tujuan Diplomat RI tersebut Bisa ditanggapi oleh Pihak pemerintah Mesir Pada Tanggal 1 Juni 1947 Kabinet Mesir Melakukan sidang Dan Hasil dari sidang tersebut Mengeluarkan sebuah keputusan Bahwasanya Pemerintah Mesir Memberikan pengakuan resmi Atas kemerdekaan Republik Indonesia Pada tanggal 1 Juni 1947 Kemudian Pada tanggal 9 Juni 1947 Diadakalah resepsi syukuran Sebagai Bentuk Berterima kasih kepada Pemerintah Mesir Dan bersyukur kepada Allah SWT Yang telah Menjadikan Pemerintah Mesir Mau mengakui Atau sebagai negara pertama Yang mengakui Kemerdekaan Republik Indonesia Maka Emzen Hassan Sebagai Salah satu Panitia Di Cairo Membuat resepsi Kecil-kecilan Dengan mengadakan Sebuah acara Di Seminaris Hotel Sebuah hotel yang ada Di Tepi Sungai Nil Dalam pertemuan tersebut Datang beberapa Tokoh Liga Arab Karena pada Waktu yang Hampir bersamaan Mereka juga sedang Mengadakan Pertemuan di Cairo Di antaranya Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Abdul Aziz Datang di acara itu Kemudian Juga datang Mufti Palestina Syekh Amin Al-Husseini Dan juga Hadir Beberapa Panitia Pembela Indonesia Yang tadi Kami sebutkan Di antaranya Ada perwakilan Dari Ikhwan Al-Muslimin Ada Perwakilan dari Syekh Hassan Al-Bana Di acara ini Mereka Juga datang Atas nama Panitia Pembela Indonesia Yang diketuai oleh Saleh Harp Anggotanya Di antaranya Adalah Ibrahim Basuki Abaza Ahmed Kasaba Hafiz Ramadan Fasa Kamil Abdul Rahman B Di pertemuan Atau acara Resepsi Sukuran Terhadap Pengakuan Yang diberikan oleh Pemerintah Mesir ini Diputarkanlah Film Dokumenter Tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Ini dalam rangka Meyakinkan Para tamu undangan Terhadap Apa yang sedang Terjadi di Indonesia Sahabat Tepaku Kemudian Dibukanya Hubungan Diplomatik Ini Meningkat lagi Kepada Sesuatu yang Lebih Substansial Pada tanggal 1 Juni Itu adalah Pengakuan Atas Kedaulatan Republik Indonesia Oleh pemerintah Mesir Maka Pada tanggal 21 Rajab 1366 Hijriah Atau 10 Juni 1947 Diadakan Sebuah Pertemuan Lagi Berupa Peresmian Hubungan Persahabatan Politik Dan Perdagangan Antara Pemerintah Mesir Dengan Indonesia Yang dalam Hal ini Ditanda tangani Oleh Perdana Menteri Mesir Merangkap Menteri Luar Negeri Nukrasi Nukrasi Fasa Dan Indonesia Diwakili oleh Menteri Muda Luar Negeri Haji Agus Salim Perjanjian Persahabatan Kerjasama Resmi Antara Pemerintah Mesir Dengan Indonesia Ini Akhirnya Mematahkan Kepungan Diplomasi Belanda Mematahkan Kepungan Diplomasi Belanda Yang berusaha Untuk Menghalang-halangi Supaya Tidak Terjadi Kerjasama Antara Pemerintah Mesir Dengan Pemerintah Republik Indonesia Dengan Peresmian Hubungan Diplomatik Tersebut Akhirnya Rencana Pihak Belanda Untuk Memutus Hubungan Itu Gagal Sama Sekali Dengan Jiwa Atau Semangat Uhuah Yang Tinggi Perdana Menteri Mesir Menyampaikan Kepada Utusan Belanda Menyesal Sekali Kami Harus Menolak Protestuan Ini Jawapan Perdana Menteri Mesir Kepada Utusan Belanda Yang Berusaha Untuk Menggagalkan Hubungan Indonesia Dengan Pemerintah Mesir Menyesal Sekali Kami Harus Menolak Protestuan Ungkap Beliau Sebab Mesir Selaku Negara Berdaulat Dan Sebagai Negara Yang Berdasarkan Kepada Islam Tidak Dapat Tidak Mendukung Perjuangan Bangsa Indonesia Yang Beragama Islam Ini Adalah Tradisi Bangsa Mesir Dan Tidak Dapat Diabaikan Betapa Jawapan Yang Sangat Lugas Jawapan Yang Sangat Tegas Dan Jelas Tentang Posisi Atau Keberadaan Mesir Ketika Pihak Belanda Berusaha Untuk Menggagalkan Hubungan Antara Mesir Dengan Indonesia Sahabat Tafaku Akhirnya Dengan Adanya Misi Dengan Berhasilnya Misi Diplomatik Tersebut Air Baswedan Mengungkapkan Dalam Sebuah Kalimat Yang Cukup Mengharukan Dia Menulis Tak Dapat Dibayangkan Perasaan Saya Ketika Menyaksikan Upacara Itu Tak Dapat Dibayangkan Perasaan Saya Ketika Melihat Penanda Tanganan Kerjasama Antara Mesir Dengan Pemerintah Indonesia Tak Terlukiskan Dalam Kalimat Karena Karena Tak 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 Sebanding Dengan Rasa Yang Menggelora Lega Dan Syukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Republik Indonesia Pada Akhirnya Mendapatkan Pengakuan Internasional Alhamdulillah Ini Untayan Kalimat Yang Diungkapkan Oleh Air Baswedan Menyaksikan Peristiwa Detik-detik Penandatanganan Kerjasama Antara Mesir Dengan Diplomat Indonesia Untuk Menyampaikan Naskah Yang Sudah Ditandatangan Tersebut Akhirnya Haji Agus Salim Sebagai Ketua Rombongan Merintahkan Kepada Abdurrahman Waswedan Untuk Kembali Untuk Segera Kembali Ke Tanah Air Menyampaikan Berita Gembira Ini Maka Pada Tanggal 18 Juni 1947 Arbas Wedan Bertolak Dari Kairo Dengan Pesawat Menuju Singapura Selama Perjalanan Juga Tak Sedikit Halangan Yang Dia Dapati Sebagaimana Dahulu Kedatangan Muhammad Abdul Mun'im Delegasi Liga Arab Datang Ke Indonesia Dengan Beragam Cobaan Dan Gangguan Di Perjalanan Maka Kepulangan Air Baswedan Pun Juga Mendapatkan Hal Yang Sama Kesulitan Demi Kesulitan Menimpa Ketika Saya Berangkat Ke Singapura Pesawat Terbang Yang Saya Tumpangi Mampir Di Bahrain Mampir Pula Di Karachi Di Kalkuta Dan Rangon Baru Akhirnya Sampai Di Singapura Padahal Tidak Satupun Negeri Yang Disinggahi Itu Memilih Keperwakilan Indonesia Bahkan Nama Indonesia Saja Mereka Tak Kenal Ungkap Air Air Bas Wedan Sempat Pula Untuk Mempertahankan Kursi Tempat Duduknya Di Pesawat Itu Air Bas Wedan Bersetegang Urat Leher Dengan Petugas Pesawat Kenapa Demikian Karena Ada Saja Orang Yang Berusaha Untuk Menggantikannya Duduk Di Tempat Duduk Semula Sampai Pada Akhirnya Air Bas Wedan Ketika Di India Menggertak Petugas Dengan Mengatakan Bahawasanya Dia Adalah Agen Rahasia Undangan Nehru Pemimpin India Untuk Tidak Dikeser Atau Untuk Tidak Dihilangkan Karcis Tempat Dia Duduk Tersebut Sehingga Dia Mengaku Sebagai Agen Rahasia Yang Datang Khusus Untuk Bertemu Dengan Nehru Itu Kejadian Di Kalkutta Sampai Di Singapura Air Bas Wedan Kehabisan Uang Kehabisan Ongkos Untuk Kembali Ke Indonesia Dan Setelah Beberapa Waktu Akhirnya Bertemu Dengan Seorang Dermawan Yang Bernama Ibrahim Asegaf Dan Kawan Lamanya Ali Talib Yamani Memberikan Ongkos Membeli Tiket Kembali Ke Indonesia Tertahannya Di Singapura Abdur Mas Sedan Ini Bukan Hanya Semata Karena Tak Mempunyai Uang Tetapi Juga Karena Kebijakan Politik Belanda Yang Tidak Memberinya Atau Yang Menghalang Halanginya Untuk Mendapatkan Visa Sehingga Akhirnya Tertahan Beberapa Waktu Pada Tanggal 13 Juli 1947 Barulah Dia Dapat Membeli Tiket Dan Berangkat Menuju Indonesia Sampai Di Lapangan Bandara Kemayoran Jakarta Rupanya Tentara Belanda Sedang Berpatroli Kenapa Karena Karena Ada Instruksi Ultimatum Belanda Melalui Van Mok Sehingga Tentara Belanda Itu Kembali Melakukan Tindakan Tindakan Atau Mengadakan Patroli Di Beberapa Tempat Termasuk Di Bandar Udara Kemayoran Lolos Dari Pemeriksaan Di Bandara Kemayoran Tersebut Semua Dokumen Yang Dibawa Atau Dokumen Penting Yang Dibawa Oleh Abdurrahman Baswedan Berupa Pengakuan Mesir Terhadap Kedaulatan RI Dia Simpan Di mana Dokumen Tersebut Sehingga Bisa Lolos Disimpan Di dalam Kaos Kakinya Untuk Menghindari Supaya Dokumen Tersebut Tidak Disita Sehingga Cara Itulah Dengan Cara Demikian Dia Bisa Menyelamatkan Dokumen Penting Yang Akhirnya Disampaikan Kepada Presiden Soekarnodi Yogyakarta Sahabat Tafaku Yang Semoga Senantiasa Kita Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Misi Diplomatik RI Atau Utusan Diplomat RI Yang Berada Di Mesir Setelah Diakuinya Kemerdekaan Kita Melalui Sidang Kabinet Mesir Dan Juga Kerjasama Persahabatan Perdagangan Dan Perekonomian Itu Sampai Di Indonesia Akhirnya Diplomat Indonesia Yang ada Di Mesir Kembali Melanjutkan Misi Mereka Untuk Mengunjungi Negara Negara Arab Yang lain Negara Kedua Yang mereka Kunjungi Sesudah Mesir Adalah Suriah Negeri Syam Ini Ini Juga Mengingatkan Kita Tentang Bagaimana Kunjungan Diplomatik Tersebut Mempunyai Nilai Sejarah Yang Luar Biasa Bahkan Sampai Akhir Zaman Negeri Suriah Salah Satunya Adalah Di Antara Bagian Negeri Syam Dan Diplomat RI Di Awal Kemerdekaan Sudah Menjalin Kerjasama Dengan Pemerintah Suriah Dalam Kunjungan Ini Diplomat RI Datang Pada Tanggal 2 Juli 1947 Hubungan Diplomatik Suriah Dengan Konsuler Pemerintah RI Diwakili Diantaranya Oleh Haji Agus Salim Kemudian Dari Pihak Suriah Diwakili Oleh Jamil Mardambe Menteri Luar Negeri Suriah Perjanjian Tersebut Perjanjian Persahabatan Antara Suriah Dengan Pemerintah Indonesia Belum Bisa Dikeluarkan Naskah Perjanjiannya Sama Dengan Apa Yang Terjadi Di Mesir Maksud kami Adalah Perjanjian Antara Suriah Dengan Pemerintah Indonesia Itu Sama Dengan Apa Yang Dilakukan Di Mesir Tetapi Tidak Memasukkan Perjanjian Perdagangan Ada Pengecualian Perdagangan Di sana Yang Tidak Dimasukkan Kemudian Diplomat RI Melanjutkan Perjalanan Mereka Sesudah Diterima Di Suriah Melanjutkan Perjalanan Ke Aman Yordania Ini Kunjungan Berikutnya Yang Dalam Pertemuan Pada Waktu Itu Amir Abdullah Meminta Kepada Misi Diplomat RI Agar Formalitas Pengakuan Kemerdekaan Ditangguhkan Karena Negara Yordania Pada Saat Datangnya Kunjungan Diplomat Kita Masih Dalam Suasana Yang Belum Kondusif Karena Masih Dibantu Oleh Inggris Sehingga Walaupun Secara Informal Mereka Mengakui Kemerdekaan Kita Tetapi Hitam Di atas Putih Tidak Ada Yang Bisa Diperbuat Ketika Itu Karena Masih Dalam Bayang-bayang Inggris Tetapi Pada Kenyataannya Di Liga Arab Pada Tanggal 18 November 1946 Yordania Sudah Ikut Secara Bersama-sama Dengan Liga Arab Mengakui Kemerdekaan Indonesia Sesudah Dari Yordania Misi Diplomatik Dilanjutkan Ke Bagdad Irak Sambutan Dari Rakyat Dan Pemimpin Irak Juga Luar Biasa Seperti Yang Terjadi Di Mesir Karena Kuatnya Pengaruh Inggris Jadi Dari Sisi Sosial Masyarakatnya Dukungan terhadap Kemerdekaan Indonesia Luar Biasa Mereka Berikan Tetapi Karena Masih Kuatnya Pengaruh Inggris Yang Mendukung Belanda Di Irak Pada Saat Itu Akhirnya Pengakuan Irak Terhadap Kemerdekaan Erie Sama Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Yordania Jadi Mereka Tidak Mengakui Secara Resmi Hitam Di atas Putih Atas Nama Pemerintah Irak Tetapi Mereka Ikut Kepada Kesepakatan Yang Sebelumnya Kesepakatan Antara Liga Arab Yang Sudah Disampaikan Langsung Ke Yogyakarta Beberapa Waktu Yang Lalu Sesudah Dari Irak Misi Diplomatik Dilanjutkan Ke Libanon Ini Kedatangan Misi Diplomat RI Ke Libanon Bertepatan Dengan Serangan Militer Pertama Belanda Terhadap Wilayah Indonesia Jadi Sesampainya Di Libanon Haji Agus Salim Sebagai Ketua Delegasi Agak Meragukan Apakah Pemerintah Libanon Akan Mengakui Memberikan Dukungan Terhadap Kemerdekaan Indonesia Tetapi Jawapan Yang Diberikan Oleh Perdana Menteri Libanon Riyad B Ketika Dia Menyaksikan Film Dokumenter Proklamasi Kemerdekaan Akhirnya Pada Tanggal 29 Juni 1947 Mereka Atas Nama Pemerintah Libanon Menyatakan Dukungan Penuh Terhadap Kemerdekaan Negeri Kita Sahabat Tafaku Dari Beberapa Kunjungan Ini Sejak Dari Mesir Kemudian Berlanjut Ke Suriah Berlanjut Pula Ke Yemen Sesudah Itu Irak Dan Libanon Akhirnya Sejak Tanggal 17 Agustus 1947 H.M. Rasidi Menjadi Ketua Misi Diplomatik Kenapa Karena Haji Agus Salim Menyertai Perdana Menteri Sahrir Untuk Menghadiri Sidang Dewan Keamanan PBB Perserikatan Bangsa-bangsa Pada Tanggal 7 Agustus 1947 Ketua Rombongan Berpindah Tangan Ke H.M. Rasidi Kunjungan Berikutnya Adalah Ke Arab Saudi Ini Sebuah Kunjungan Yang Juga Luar Biasa Kenapa Karena Pada Saat Delegasi Sudah Berpindah Kepemimpinan Dari Haji Agus Salim Kepada H.M. Rasidi Perlanjut Mereka Menuju Negeri Arab Saudi Dan Sesampainya Di Arab Saudi Yang Juga Didampingi Oleh Abdul Rahman Azab Basah Selaku Sekjen Liga Arab Haji Agus Salim Atas Nama Ketua Delegasi Menyampaikan Permohonan Maaf Kepada H.M. Rasidi Untuk Disampaikan Ke Raja Arab Saudi Karena Beliau Tak Bisa Datang Ke Arab Saudi Berhubung Adanya Pertemuan Di Perserikatan Bangsa Bangsa Kedatangan Misi Diplomatik RI Ke Arab Saudi Ini Pada Tanggal 7 Agustus Itu Dan Pada Tanggal 21 Ini Ada Dua Versi 21 Atau 24 November 1947 Surat Pengakuan Resmi Dari Kerajaan Arab Saudi Keluar Pengakuan Resmi Terhadap Kemerdekaan Kedaulatan Indonesia Dikeluarkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Pada Tanggal 21 Atau 24 November 1947 Apa Ungkapan Yang Disampaikan Oleh Raja Abdul Aziz Pada Saat Itu Sebuah Ungkapan Yang Luar Biasa Sahabat Tafaku Kami Tidak Akan Ketinggalan Maksudnya Negara Arab Tidak Akan Ketinggalan Dengan Negara Negara Lain Yang Sudah Terlebih Dahulu Memberikan Dukungan Penuh Terhadap Kedaulatan Negeri Kita Ini Maka Raja Abdul Aziz Ketika Itu Membalas Dengan Ungkapan Yang Sangat Berkesan Sangat Dalam Artinya Bagi Diplomat RI Yang Datang Ke Arab Saudi Kami Tidak Akan Ketinggalan Ungkap Beliau Tetapi Pada Saat Yang Bersamaan Datang Pula Utusan Kaki Tangan Belanda Untuk Menemui Raja Arab Saudi Supaya Kunjungan Diplomat Diplomat RI Tadi Bisa Digagalkan Rencana Mereka Untuk Bertemu Dengan Raja Arab Saudi Ada Salah Seorang Sultan Yang Diutus Oleh Belanda Untuk Mengagalkan Pertemuan Tersebut Tetapi Dengan 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 Sangat Bijaksana Raja Arab Saudi Menerima Kedua Utusan Tadi Dengan Diterimanya Kedua Utusan Itu Tidak Berarti Misi Belanda Untuk Menggagalkan Brazil Dan Tidak Berarti Misi Diplomat RI Gagal Tetapi Kedua Dua Utusan Tadi Diterima Oleh Raja Arab Saudi Dan Dicatat Oleh Salah Seorang Wartawan Belanda Yang Bernama Kampuzan Dua Orang Dari Indonesia Datang Ke Arab Saudi Ungkapnya Yang Satu Sultan Dan Yang Satu Seorang Pejuang Yaitu Haji Rashidi Keduanya Diterima Dan Dihormati Oleh Pemerintah Saudi Arabia Pada Sultan Diberikannya Sebilah Pedang Emas Sesuai Dengan Kedudukannya Sebagai Seorang Sultan Dia Diberikan Hadiah Sebilah Pedang Emas Dan Kepada Haji Rashidi Diserahkannya Surat Pengakuan Arab Saudi Kepada Republik Indonesia Suatu Hadiah Yang Jauh Lebih Besar Dan Lebih Berharga Daripada Sebilah Pedang Emas Ini Betapa Bijaksananya Seorang Raja Menerima Kedua Kedua Utusan Itu Tetapi Misi Diplomat RI Tetap Beliau Utamakan Tanpa Mengecewakan Kedatangan Kaki tangan Belanda Yang berusaha Untuk Menggagalkan Pertemuan Tersebut Dalam Kesempatan Kesempatan Itu Seperti yang Tadi Dicatat Oleh Salah Seorang Wartawan Belanda Kita Melihat Betapa Bijaksananya Seorang Raja Sahabat Sahabat Tafakuh Yang Semoga Kita Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Singgah Di Mesir Wakil Presiden Muhammad Hatta Beliau Menyampaikan Sebuah Pernyataan Ketika Diwawancarai Oleh Majalah Akhir Sahabat Apa Ungkapan Beliau Kepada Wartawan Yang Mewawancaranya Itu Kemenangan Diplomasi Republik Indonesia Sesungguhnya Berpangkal Di Mesir Karena Dengan Pengakuan Mesir Dan Negara Negara Arab Lainnya Atas Republik Indonesia Sebagai Negara Merdeka Dan Berdaulat Penuh Segala Jalan Telah Tertutup Bagi Belanda Untuk Surut Kembali Atau Memungkiri Janji Seperti Dilakukannya Dahulu Ini Beberapa Episod Episod Penting Bersejarah Di Awal-awal Kemerdekaan Dimana Para Pejuang Tokoh-tokoh Ulama Haji Agus Salim Air Baswedan H.M. Rasidi Nazir Sultan Pemuncak Atau Muhammad Zain Hassan Yang Menulis buku Tentang Sejarah Diplomasi Republik Indonesia Di luar negeri Menunjukkan Bahwasanya Di awal-awal Kemerdekaan Betapa Betapa Sebagai Negara Negara Berdaulat Seiring Diterimanya Misi Diplomatik Republik Indonesia Di Beberapa Negara Yang Tergabung Dalam Liga Arab Semoga Menambah Wawasan Kita Tentang Sejarah Bangsa Ini Menambah Pemahaman Kita Tentang Sumbang Sih Para Pejuang Sumbang Sih Para Ulama Dalam Mengawal Negeri Ini Semoga Bermanfaat Bila Taufiq Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemahaman